kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan keberakahannya untuk kita dan menjadikan duduk-duduk kita di malam hari yang berbahagia ini sebagai ajang amal salim dan sebagai amalan pemberantimbangan pada hari kiamat gelap insyaallah langsung saja kita masuk kepada pembahasan dan maaf sekalian Alhamdulillah pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan pengantar untuk memahami ilmu yang akan kita kaji ini pembahasan seputar al-fiqh atau fikih dengan kitab Panduan al-wajiz ya Alhamdulillah pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan kepada para jemaah sekalian tentang definisi ilmu fikih fikih secara bahasa apa? masih ingat? fikih secara bahasa apa? pemahaman al-fahmu pastilahan secara istilah apa? mengetahui hukum-hukum syariat yang berkenaan dengan ibadah sehari-hari dengan apa? dalil-dalil yang terperinci ilmu fikih merupakan pembahasan yang dengannya kita dapat mengetahui perincian seputar ibadah sehari-hari baik itu sholat, kuasa, fikir, bacaan-bacaan sholat, kata-cara wudu dan seterusnya yang mana dalam ilmu fikih kita akan mengetahui itu semua berdasarkan dalil-dalil yang terperinci baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW dan pastinya berdasarkan pemahaman para ulama salafunassalih radiyallahu ta'ala anhum ajma'in pertemuan kemarin juga telah kita sampaikan kita telah memasuki kitab ini pembahasan seputar tohara atau bersuci bersuci secara bahasa apa? bersuci secara bahasa apa? masih ada tulisannya? ada apa ya? bersih dan suci dari berbagai macam hadat apa itu hadat? ini istilah-istilah yang kita harus mutqin ya yang kita harus kuasai apa hadat? perbuatan contohnya apa? buang air kecil buang air besar ini hadat kecil buang angin contoh hadat besar apa? contoh hadat besar apa? apa? juh? juh nur ya kemudian perempuan yang menstruasi atau nifas ini hadat besar nah, pembahasan tohara merupakan pembahasan yang mengkaji tentang cara membersihkan najis dan cara membersihkan hadat pembahasan yang membahas tentang cara menghilangkan najis dan cara mengangkat hadat baik, seseorang yang sedang hadat dia buang air kecil dia buang air kecil setelah buang air kecil dia langsung sholat tanpa wudu sholatnya sah tidak? kenapa tidak sah? nah, karena dia masih hadat dia belum menghilangkan hadatnya yaitu dengan cara berwudu perempuan yang selesai menstruasi ketika selesai menstruasi dia tidak mandi besar dia langsung sholat apa hukum sholatnya? sah tidak? tidak akan sah karena dia masih hadat sedangkan Nabi SAW bersabda la yakbarullahu salata ahadikum iza ahdatha hatta yatawadlah Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian yang sedang hadat sampai dia berwudu nah, ini hadat dan juga najis seseorang yang sholat dia tidak hadat dia sudah berwudu tapi di pecinya ada kotoran cicap sah tidak? sholat tapi di pecinya ada kotoran cicap sah tidak sholat? sah? tidak sah ya? tidak sah karena di pakaiannya ada najis nah, inilah pembahasan seputar pohara kita tidak akan tahu perinciannya kalau kita tidak pernah mengkajinya maka Bismillah ya insya Allah kita akan bahas ini meskipun membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya perlahan-perlahan kita kaji dan juga jangan lupa untuk selalu memuroja'ah pembahasan terlebih dahulu tidak kembali dan disampaikan ke yang tidak hadir baik kita langsung masuk saja kepada bab yang pertama dan ini sudah kita sindir kalau tidak salah pertemuan sebelumnya bab tentang air karena kita berbicara masalah toharroh atau bersuci yang mana bersuci identik dengan air membersihkan najis menghilangkan hadat identik dengan air maka kita akan mengkaji insya Allah pembahasan syara rinci tentang kaidah-kaidah dalam memahami air kaidah yang pertama adalah setiap air yang turun dari langit setiap air yang turun dari langit atau keluar dari dalam bumi atau keluar dari dalam bumi fahuwa tohurun maka dia suci dan mensucikan setiap air yang turun dari langit atau keluar dari dalam bumi maka dia suci dan mensucikan suci itu maknanya tidak najis apapun warna dan rasanya nanti kita akan sampaikan mensucikan itu artinya ini dihafal ya diingat baik-baik mensucikan itu artinya bisa dipakai untuk wudu bisa dipakai untuk mandi besar dan untuk memandikan jenazah mensucikan itu artinya bisa dipakai untuk wudu mandi besar dan memandikan jenazah itu arti suci mensucikan baik setiap air yang turun dari langit air apa? air hujan mudah ya selain air hujan air apa? salju kemudian apa lagi? mbun yang dikumpulkan ya kemudian apa lagi? batu es dari langit atau bumi? dari langit? hujan batu es ada ya yang gak diharapkan ya bolong-bolong nanti atap ya gimana dengan air AC? air udara, langit, apa air bumi? udara? air AC bersih kan? bening kan? nah ini termasuk air langit kata sebagian ulama dihasilkan dari udara ya pertukaran apa yang terjadi pada mesin AC tersebut menghasilkan air-air yang sebenarnya bersumberkan dari udara maka dinamakan juga dengan air langit dia suci dan mensucikan sekarang sedang hujan kita menampung air hujan di sebuah gayung kita gunakan untuk berwudu gunakan untuk mandi wajib gunakan untuk memandikan jenazah tersah wudu kita sah mandi wajib kita meskipun air hujannya terlihat sedikit keruh misalnya kita menampung air hujan kok air hujannya tidak tidak seperti yang kita prediksikan bening air hujannya keruh maka tetap dia suci dan mensucikan kemudian seseorang misalkan di sebuah negeri yang turun di dalamnya salju mengumpulkan salju lalu mencairkannya salju dicairkan ternyata warnanya itu tadi tidak bening keruh juga boleh dipakai untuk wudu? boleh gak? karena kalau kita wudu pakai saljunya gak mungkin mau gak maur dicairkan kan gitu ini gak masalah apapun warnanya ternyata misalkan rasa daripada salju cair ini sedikit apalah misalkan agak sedikit asin ini misalnya saya gak tahu misalnya saja tetap meskipun rasanya agak sedikit asin dia air langit maka dia suci dan mensucikan berdasarkan keumuman firman Allah surat Al-Furqan ayat 28 di kitab terjemahan ada ya Allah SWT berfirman dan kami telah turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan ini juga selaras dengan apa yang Nabi doakan dan Nabi ajarkan kita untuk mengucapkannya ketika doa iftitah apa doa iftitah? ada beberapa versi ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhan ini agak panjang ada yang agak sedikit agak lebih sedikit dari itu Allahumma ba'if baini wa baina khatayaya kama ba'atta baina al-mashriqi wal-maghrib nanti ada lapad Allahumma ghusilni min khatayaya bil-mai wa thalji wal-barad Ya Allah cuci'lah aku dari segala macam dosa-dosa itu dengan apa? bil-mai air wa thalji salju wal-barad es dari hadith ini dari doa iftitah ini diambil kesimpulan bahwa salju dan es batu merupakan diantara alat-alat pembersih dan hukumnya suci serta mensucikan baik yang keluar dari bumi pun suci dan mensucikan seperti air apa? air sumur apa lagi? air bumi apa lagi ini? air laut sungai terjun mata air dan lain sebagainya maka ini semua suci dan mensucikan suci artinya tidak najis mensucikan artinya bisa dipakai untuk wudu mandi besar dan memandikan jenazah ini berdasarkan hadith Nabi salallahu alaihi wasallam Nabi salallahu alaihi wasallam bersabda waktahu rumakuhu alhillumaycatuhu Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut jangan apa kata Nabi salallahu alaihi wasallam tentang air laut air laut itu suci airnya dan bangkainya halal air laut itu suci airnya dan bangkainya halal ini jelas sekali ya galilnya sarih tegas Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda bahwa air laut itu suci airnya dan bangkainya halal air laut dengan berbagai macam warna dan rasanya ada laut yang warnanya hijau tua ada yang warnanya biru muda biru tua ada yang warna kabu-abuan dan seterusnya maka apapun warnanya selama dia air laut maka dia suci dan mensucikan juga rasanya yang asin tidak menyebabkan air laut menjadi air yang tidak bisa mensucikan tidak air laut meskipun asin Allah ciptakan laut pertama kali sudah asin memang ya maka dia suci dan mensucikan dan disini ada pahindah juga jaman sekalian bahwa bangkai-bangkai laut semua hewan-hewan laut adalah halal dikonsumsi gak cuma laut tapi sungai gak cuma sungai semua hewan-hewan asli air semuanya halal untuk dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan tentang keharamannya pahami kaedah ini semua hewan-hewan air halal dikonsumsi bangkainya ya karena semua hewan air pasti bangkai pasti bangkai semua hewan air matinya pasti bangkai kita halal untuk mengkonsumsinya sampai ada dalil yang menyatakan tentang keharamannya selama tidak ada dalil tentang yang mengharamkannya maka hewan air halal apapun bentuknya yang berbentuk ikan atau selain ikan seperti cumi gurita misalkan apa lagi bahkan kita gak heran dan jangan terlalu kaget ketika ada yang mengatakan ada ulama yang mengatakan bahwa buaya itu halal kita gak perlu heran ini ranah fikir yang masing-masing punya imam dalam masalah ini bahkan ada yang mengatakan hewan-hewan termasuk sa'abinul bahar ular-ular laut meskipun memang kalau kita ingin mengharamkannya pun ada imamnya ada ulama yang mengharamkannya karena ular merupakan hewan yang harus dibunuh buaya ada ulama yang menghalalkan jalilnya apa ini hadis rasulullah s.a.w. yang menyatakan bahwa semua bangkai-bangkai air hewan air itu halal dikonsumsi loh buaya itu dua alam pepiting dua alam apalagi yang dua alam dua alam katak dua alam apakah dia haram karena dua alam apa jawabannya apakah benar buaya dua alam buaya cuma satu alam alam apa dia alam air saja gak ada berita yang menyatakan bahwa buaya mati tenggelam gak pernah kita temukan anjing laut singa laut mati tenggelam tidak ada dia tahan di dalam air meskipun dia buas dia sebagaimana ikan hiu sebagaimana ikan piranha sebagaimana paus pembunuh dan hewan-hewan yang buas-buas laut lainnya buaya pun demikian maka kita gak heran ketika ada ulama yang menghalalkannya karena berdasarkan hadis ini ada yang mengharamkan karena mengkategorikan buaya adalah hewan buas semua hewan-hewan buas haram bahkan hiu sekalipun kata sebagian ulama nah lalu bagaimana cara menjawab orang yang mengatakan buaya diharamkan karena dua alam maka jawabannya kata para ulama semua hewan hanya hidup di satu alam kalau dia bisa di air dan di darat bukan menunjukkan dia dua alam karena pasti dia itu akan memilih salah satunya buaya misalkan bisa di darat bisa di air tapi pasti fitrohnya asal penciptaannya akan memanggil si buaya tersebut untuk kembali ke alam aslinya yaitu air dia ke daratan hanya untuk berjemur saja kepiting atau rajungan dua-duanya tinggal di air dan gak pernah ada sejarah kepiting mati gara-gara kelamaan di air justru yang ada adalah mereka mati karena kelamaan di daratan bagaimana burung kita gak pernah mengatakan burung itu dua alam karena darat dan udara maka hewan-hewan tersebut pun gak kita katakan dia dua alam tapi satu alam saja maka dia hanya satu alam kalau dia tinggal di air maka dia halal di konsumsi ingat tadi saya sampaikan kaedahnya hukum asalnya halal sampai ada dalil yang menyatakan tentang keharamannya baik saya berikan kisi-kisi hewan-hewan yang diharamkan apa saja ini keluar dari materi sedikit ciri-ciri hewan yang diharamkan biar kita gak bingung yang pertama hewan yang diharamkan hewan buas dan bertaring hewan buas dan bertaring termasuk taring atau nabun bahasa Arabnya adalah gading pada gajah jadi gajah diharamkan karena punya gading gading oleh para ulama dikategorikan sebagai nabun taring kita menyebutnya gading tapi para ulama mengkategorikan gading termasuk taring inilah pentingnya memahami Quran hadith dengan pemahaman para ulama gak boleh kita memahami dengan otodidak ini berbahaya baik yang kedua hewan yang diharamkan adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh hewan yang dilarang untuk dibunuh kita akan sebutkan hewan-hewannya yang ketiga hewan-hewan yang dianjurkan untuk dibunuh kalau tadi yang kedua dilarang untuk dibunuh kalau sekarang yang ketiga dianjurkan untuk dibunuh yang keempat ini dari jenis burung ya burung yang memiliki paruh dan kuku untuk berburu ya burung yang memiliki paruh dan kuku untuk berburu semua burung punya paruh semua burung punya kuku tapi gak semuanya menggunakan itu untuk berburu sebagian burung saja yang mereka melindungi diri dan juga memangsa-mangsanya dengan kuku atau paruhnya dan yang kelima adalah yang diharamkan hewan menjijikan mustakter menjijikan kita akan sebutkan contoh-contohnya baik hewan-hewan yang diharamkan pertama tadi apa hewan buas yang hewan buas dan bertaring buas identik dengan bertaring buas tidak mesti liar kalau liar semua hewan yang jinak pun bisa liar hidup di alam liar tapi dia kategori hewan yang buas asibar atau sumor artinya hewan buas dan memiliki nabun taring termasuk nabun adalah gading pada gajah hewan bertaring banyak ya kucing hewan-hewan buas lainnya ya harimau singa dan selanjutnya termasuk diawan kemudian komodo ular ular nanti ular juga poin satu dia juga poin yang ketiga nanti ular yang buas ada ular yang jinak masih ini boleh yang jinak halal oh enggak ya petaringnya dicopotin gimana kompong ini ha kaidahnya enggak boleh misalkan kucing misalnya kucing ditumpulkan taringnya misalnya apakah menghilangkan hukum keharaman tidak ini namanya khaylah khaylah itu makar ya akal-akalan khaylah akal-akalan jadi makar dalam merubah hukum Allah ini enggak boleh jadi kayak misalkan ciri-ciri hewan halal makan tumbuhan ada kucing makan tumbuhan misalnya kucing makan rumput apakah jadi halal tidak sebaliknya kambing makan daging bukan berarti sih kambing jadi buas jadi liar tidak tidak merubah hukum sama sekali baik ini pertama yang kedua Allah hewan yang haram dikonsumsi hewan yang dilarang untuk dibunuh seperti apa katak dan kelelawar ini redaksi hadisnya satu kata Nabi s.a.w. la tatful al-zafadi' fa'inna nyqiqaha tasbih janganlah kalian membunuh katak atau kodok karena suara-suara mereka itu merupakan tasbih mereka sedang memuji Allah berdikir kepada Allah jadi mereka sedang bunyi-bunyi itu bukan minta hujan mereka lagi zikir kepada Allah dan semua hewan itu zikir semua hewan semua tumbuhan itu zikir Allah yang menyatakan semuanya semuanya yang ada di langit dan di bumi kata Allah semua benda termasuk petir-petir yang mengagetkan kita itu dia sedang berdikir kata Allah semuanya sedang bertasbih memuji Allah akan tetapi kalian tidak tahu cara tasbihnya kalau manusia jelas punya mulut kedengaran sedang tasbih sedang fikir kan kalau hewan-hewan dan tumbuhan kita tidak tahu cara mereka seperti apa tapi mereka semua berdikir Masya Allah dengan penciptaan mereka tanpa akal tapi mereka berdikir kepada Allah mereka menguji Allah termasuk katak dan kelelawar adalah hewan janganlah kalian membunuh khufais karena mereka adalah hewan yang meminta kepada Allah untuk kehancuran orang-orang kafir mereka hewan yang pro dengan Islam jadi kelelawar itu dibilang bertaring ya tapi makan buah-buahan apakah dia jinak ya dia jinak tapi diharamkan karena ada dalil yang melarang untuk membunuh kelelawar maka makan sate kelelawar haram berdasarkan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kelelawar itu diharamkan asal sebabnya bukan karena ada koronanya tahun 2020 kan kelelawar dikambing hitamkan 2019 2019 2019 Desember lah kalau gak salah orang sudah mulai viral meninggalkan kelelawar karena ada koronanya ternyata sebab utamanya bukan itu semua hewan pasti adalah bakteri-bakterinya virus-virusnya tapi sebab paling utamanya kelelawar diharamkan karena dia dilarang untuk dibunuh dibunuh saja gak boleh apalagi dikonsumsi baik semua hewan pasti punya manfaat cuma masalahnya Alhamdulillah untuk masalah pengobatan juga ada koridor dari nabi peraturan dari nabi sallallahu alaihi wasallam tadawau wala tatadawaw bilharam berobatlah kalian tapi jangan berobat dengan yang haram nabi juga perintahkan berobat dan Allah juga yang memerintahkan kita untuk berobat dan rasulnya tentunya karena tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah juga akan turunkan obatnya itu pasti penyakit-penyakit yang gak ada obatnya seperti masa tua kemudian juga kematian itu gak ada obatnya sama sekali ya kematian gak ada obatnya nah asma obatnya dengan kelilawar benar tapi masih ada obat yang halal yang lainnya ada gak seperti apa obat asma yang halal ya obat-obatan dokter kan gitu masih ada banyak kecuali dalam kondisi yang sangat darurat orang-orang tinggal di pedalaman rumah sakit atau apotik sangat jauh ditempu jarak kilo-kiloan meter yang terpaksa mereka untuk pengobatan harus dengan cara-cara alami tradisional karena jauhnya kedokteran dan seterusnya menyebabkan mereka kesulitan untuk menyembuhkan seorang pasien yang mengidap asma terpaksa pakai kelilawak terpaksa ini dalam masuk dalam kaedah ad-darurat subihul mahturat keadaan darurat membolehkan seseorang untuk mengerjakan keharaman tapi ingat kondisi darurat yang menyebabkan kita boleh mengerjakan yang haram di sifatnya sementara contoh gini seseorang kelaparan dan makanannya habis ketika dia sedang naik gunung dan makanannya semuanya habis terpaksa dia harus makan daging babi kata para ulama daging babinya hanya untuk makan saat itu jangan dijadikan stop untuk makan pada hari-hari selanjutnya itu gak boleh untuk makan saat itu boleh tapi untuk makan malam nanti harus apa nyari yang halal dulu yang halal gak ketemu barulah terpaksa cari yang haram lagi sama seperti pengobatan tadi untuk pengobatan saat itu ya silahkan darurat pengobatan selanjutnya cari yang halal terlebih dahulu baik sudah masuk waktu insya kita akan teruskan setelah sholat insyaallah salallahu assalam ala nabi ina muhammad kek 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim yang menambah kawasan dan faidah bahwa hewan-hewan yang haram dikonsumsi sudah kita sebutkan ada sekurangnya lima ciri-ciri pertama hewan yang puas dan bertari yang kedua hewan yang dilarang untuk dibunuh seperti katak dan juga kalelawar asalah katak ini merupakan hewan air seharusnya hewan air halal dikonsumsi jadi saya sampaikan kawasan semua hewan-hewan air halal dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan tentang keharamannya katak hewan air namun ternyata dia tetap haram dikonsumsi haram dikonsumsi dengan alasan dia hewan yang gak boleh dibunuh nah gak boleh dibunuh apalagi dikonsumsi maka sungguh telah keliru ya ketika sebagian orang menjadikan katak sebagai korban bahan penelitian yang resikonya dapat membunuh mereka kecuali mungkin dalam kondisi yang sangat mendesak sekali sangat mendesak seperti misalnya seseorang mengusir kumpulan-kumpulan katak di rumahnya menyapu mereka tanpa disengaja ada diantara katak-katak tersebut yang mati ini gak sengaja karena mengusir mereka ini sebuah keharusan karena katak merupakan hewan yang haram dikonsumsi kotorannya najis ada pembahasannya nanti kotorannya najis pencingnya pun najis kita usir mereka itu bukan dalam rangka apa-apa namun dalam rangka agar jangan sampai ada najis yang hinggap di rumah kita terkadang di sebagian masjid pun banyak katak yang masuk terutama masjid-masjid yang dekat dengan sawah-sawah atau rawa-rawa itu banyak katak-katak besar apa nyebutnya kita itu apalah bangkongnya gede-gede kodoknya itu sebesar sekali nah dia banyak kotoran katak ada kotorannya di mana-mana di masjid dan di pelataran yang tidak menutup kemungkinan katak itu akan masuk dan buang air di sejadah kalau sampai kena kesejadah orang sholat di tempat yang ada kotoran kataknya maka gak sah sholatnya kita mengusir mereka kita sapu-sapu mereka maka niatnya bukan untuk membunuh kita hanya menyapu gitu tiba-tiba diantara mereka ada yang mati maka ini merupakan sebuah ketidak sengaja baik kemudian juga apalagi yang gak boleh dibunuh selain katak selain galawar apa semut Nabi melarang membunuh semut meskipun Nabi SAW tidak menyebutkan alasannya tidak menyebutkan alasannya ada sebuah alasan yang Allah SWT tidak ada sanat hadisnya dan kita gak boleh menjadikan sebagai hujah ada yang mengatakan kenapa semut gak boleh dibunuh karena ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya semut adalah hewan-hewan yang membantu memadamkan mereka membawa air-air lalu memadamkan api katanya seperti itu namun tidak ada hadis yang sahih yang menerangkan hal itu yang ada hadis sahihnya adalah tentang cicak justru kenapa cicak harus dibunuh nanti pada poin ketiga karena ketika kaum Nabi Ibrahim membakar Nabi Ibrahim cicak merupakan hewan yang membantu meniupkan api agar makin membesar dia pro kepada kaumnya Ibrahim yang menyiksa Nabi Ibrahim AS meskipun Nabi Ibrahim sama sekali tidak tersiksa karena apinya Allah perintahkan untuk menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim baik hewan apa lagi yang gak boleh dibunuh selain semut nahel apa nahel lebah lebah pun gak boleh dibunuh kemudian juga apa lagi laba-laba dan seterusnya ada pun laba-laba yang menyatakan bahwa karena laba-laba sarangnya telah menyelamatkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar dari kejaran orang-orang kafir Quraish ini hadisnya lemah jadi Nabi dan Abu Bakar ketika ngumpet di Gua Fur lalu orang-orang kafir sudah membawa tombak-tombak mereka siap membunuh Nabi dan Abu Bakar al-Siddiq namun ketika mereka sudah apa sudah sampai di Gua Fur mereka tinggal mengarahkan kepalanya ke bawah mereka sudah bisa melihat Nabi dan Abu Bakar namun saat itu muka Gua Fur atau mulut Gua Fur ditutupi dengan sarang laba-laba dan burung merpati ini masyur terkenal dalam buku-buku siroh Nabawiyah namun diteliti oleh orang ulama derajat hadisnya lemah jadi derajat hadisnya lemah jadi laba-laba gak boleh dibunuh bukan karena itu lalu karena apa? ya sudah kita ikuti saja Rasulullah s.a.w. melarang membunuh apa? semut tanpa kita bertanya apa alasannya? tidak setiap datang perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya baik kita tahu hikmahnya ataupun ketika tidak tahu hikmahnya tetap kita dengan tegas mengatakan sami'na wa'ata'na kami dengar, kami tak baik kemudian yang ketiga hewan yang haram dikonsumsi apa? hewan yang dianjurkan untuk dibunuh seperti cicak ini dianjurkan bukan wajib sehingga kita gak ada kewajiban untuk memburu cicak-cicak yang ada tidak kita musnahkan mereka tidak telafatnya perintah anjuran saja barang siapa yang membunuh cicak satu kali bunuhan maka dia mendapatkan kebaikan dan para ulama menghukumi hal ini dengan istyahba artinya sunnah dianjurkan bukan sampai derajat wajib yang wajib adalah membunuh hewan-hewan yang dapat membahayakan orang dengan bisanya dengan gigitannya itu yang wajib padahal cicak hukumnya hanya istyahba dianjurkan saja ya karena kalau cicak kita musnahkan diantara manfaat adanya cicak adalah dia memakan nyamuk-nyamuk yang ada memakan serangga-serangga yang kira-kira membahayakan kita jadi tapi kalau kita bisa mau membunuh silahkan dengan satu kali bunuhan bunuhnya pun dengan cara yang baik kalau kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik tidak boleh mentang-mentang disunnahkan membunuh cicak kita siksa dia kita kumpulkan kita rendam di air baru kemudian kita siksa apa lagi ya kalau kita kasih makan ke ikan-ikan besar ya gak apa-apa gak masalah baik itu yang apa yang ketiga hewan yang haram dikonsumsi hewan yang dianjurkan untuk dibunuh termasuk hewan yang dianjurkan untuk dibunuh apa ular suhban atau hayyah wabil khusus ular berbisa bukan malah dipelihara justru dibunuh karena dia membahayakan bahkan di jazirah Arab itu masya Allah uniknya bukan unik ya menyeramkannya ada ular saya lupa nama ularnya dalam hadis disebutkan yang kalau ibu hamil melihat ular itu maka akan keguguran saya lupa nama ular ini hadisnya sahih jadi ada ular di jazirah Arab di padang pasir kalau dilihat oleh ibu hamil akan keguguran bahkan ada yang membuat mata menjadi buta entah mungkin murni dengan melihat atau mungkin bisa yang dipancarkan seperti cobra begitu cobra itu kan menyemburkan busa eh bisa kalau kena mata buta nah ini tentu berbahaya juga diantara hewan yang boleh atau harus dibunuh adalah hewan-hewan pawahis hewan-hewan keji seperti akrob kalajengking kalajengking ini sengatannya sangat berbahaya sekali bisa membuat demam kemudian bengkak organ yang disengatnya dan seterusnya bahkan mematikan dia kemudian ke labang apalagi yang menyengat-menyengatnya apalagi yang menyengat-menyengat kalau lebah iya cuma lebah gak boleh dibunuh ya lebah dia karena kondisi melindungi diri merasa terancam dia pun setelah menyengat orang dia mati karena dalam dirinya telah bercampur darah manusia sehingga kalau tercampur dalam dirinya darah manusia nanti dia akan menghasilkan madu yang sudah tidak murni supaya dia mati ada lagi hewan-hewan yang berbahaya lainnya seperti tikus dan lain sebagainya yang namanya kawahis termasuk nyamuk ketika dia mengganggu kita pukul gak masalah termasuk juga apalagi yang biasa kita usir-usir yang dia kira-kira sangat berbahaya kecoa ya tomcat apa tomcat atau tomcat ya dia bukan semut tomcat itu dia kumbang jenis kumbang lalu karena dia merasa terancam dia mengeluarkan cairan yang kalau kena kulit efeknya persis sama seperti terbakar kulit akan melepuh bernanah dan sebagainya berbahaya sekali nah kita apa bunuh itu untuk karena dia agar dia tidak mengganggu yang lain bahkan hewan-hewan bawahis hewan-hewan buruk hewan-hewan yang berbahaya yang keji ini boleh kita bunuh meskipun kita sedang di Mekah pada apa dengan Mekah Mekah itu kota suci yang kita itu tidak boleh asal-asalan dalam berbuat dan bersikap Mekah itu kota yang mulia yang kita harus menjaga lisan menjaga sikap tidak boleh ngomong macam-macam tidak boleh berbuat macam-macam kata Nabi SAW kita dilarang untuk mencabut tumbuh-tumbuhan di Mekah dilarang untuk apa mengambil barang temuan di Mekah dalam Islam dalam ilmu fikih ada bab namanya bab lukotoh lukotoh itu artinya bab barang temuan kalau kita nemu suatu barang boleh langsung diambil ada tiga perincian yang pertama kalau barangnya barang yang tidak berharga atau yang harganya sangat murah yang orang kalau kehilangan tidak akan sedih seperti kehilangan pulpen bukan pulpen monbleng pulpen biasa atau kehilangan apa peci peci biasa atau kehilangan misalkan siwa kemudian uang beberapa ribu ini kan tidak sedih kita nemu di jalan langsung ambil hak milik boleh kismun syafih barang temuan yang remeh nah yang kedua barang temuan yang berharga dalam islam harus diumumkan selama setahun umumkan kemana-mana sampai setahun kalau sekarang mudah serahkan ke pihak yang berwajib sudah kita lepas tangan nah kalau sudah setahun kita umumkan tidak ada yang mengaku maka barang mewah ini jadi hak kita tapi setelah kita gunakan orangnya datang maka kita wajib mengembalikan jadi tidak boleh tau-tau langsung mengambil ya kecuali kalau memang kita tidak mungkin untuk mengumumkannya nemunya misalkan di apalah seseorang di padang pasir yang mana mungkin dia mengumumkan hal ini maka tetap peraturannya ditahan setahun setahun tidak ada yang datang tidak ada yang mengaku tidak ada yang merasa kehilangan jadi hak milik yang ketiga adalah barang temuan yang sifatnya bisa menjaga diri sendiri seperti apa kucing kucing berkeliaran kucing ini kalau kita tinggalkan tidak kita pelihara hidup tidak dia hidup meskipun dia punya anak sembilan dia punya anak sepuluh bisa hidup gak dia bisa tanpa manusia dia bisa hidup kalau gak boleh tau-tau kita melihat ada kucing imut menyenangin kita ambil wah kasihan dia terlantar kita ambil sebenarnya tidak dia bisa hidup sendiri kalau para ulama mempermisalkan unta di padang pasir pergi jalan-jalan di padang pasir ada unta berkeliaran liar boleh gak dipungut boleh gak dipungut gak boleh dia barang temuan yang bisa jaga diri sendiri kemudian apa pohon ya ada pohon bagus pohon kelapa liar gak ada yang punya tanahnya pun gak ada yang punya misalnya gak boleh tau-tau kita cabut kita bawa pulang tanam sendiri alasannya kan nemu nemu pohon enggak pohon bisa hidup sendiri nah barang yang paling remeh tadi saya sampaikan pulpen uang beberapa ribu kalau di Mekah gak boleh di Mekah itu ada peraturan khusus gak boleh bermalsiat kepada Allah karena bermalsiat di Mekah dilipat gandakan dosanya barang siapa yang menginginkan kezoliman di Mekah kami akan berikan kepadanya siksaan yang pedih nah di Mekah kita gak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan gak boleh kalau nemu barang harus kasih ke askar kasih ke polisinya nanti mereka akan letakkan di tempat khusus tapi ketika di Mekah kita gak boleh berbuat mahasiat lalu seseorang dihadapkan dengan hewan-hewan yang buruk tadi boleh dibunuh meskipun di Mekah karena hewan-hewan ini sangat berbahaya kalau dibiarkan bayangkan kalau jengking dibiarkan jalan ke lantai seputar Ka'bah orang tawaf disana pada gak pakai sendal disana kalau jengking berkeliaran kita biarkan dengan alasan saya gak mau bermaksia tidak boleh dibunuh meskipun di Mekah karena kenapa dalam rangka dalam rangka menutup celah-celah keburukan gak boleh memberikan bahaya kepada orang lain maupun kepada diri sendiri nah ini dia jadi yang harus dibunuh diantaranya hewan-hewan yang fawahis hewan-hewan yang keji yang sangat berbahaya bukan malah dijadikan sebagai bahan piaraan ini adalah larangan dalam islam menjadikan hewan piaraan berupa hewan-hewan buas berbahaya seperti memelihara kalau jengking sultan-sultan arab biasa melihara cita singa harimau ada yang melihara beruang meskipun mereka nurut sejak bayi dipelihara kayak anak sendiri sejak bayi yang namanya hewan buas fitrahnya buas dia hanya sayang kepada anaknya saja jadi akhir zaman sebelum-sebelum hari kiamat Allah mencabut sifat buas mereka ini membahayakan diri sendiri membahayakan orang lain maka kalau kita mau piara piara yang halal-halal saja baik kembali kepada pembahasan tadi tiga ya yang keempat hewan yang haram dikonsumsi burung yang memiliki paruh dan pupu untuk berburu seperti burung elang apa lagi pengen elang burung pemakan bangkai nasr bahasa Arabnya burung nazar orangnya menyebutnya nazar atau nasar atau bahasa Arabnya nasar termasuk burung hantu termasuk apa lagi dan seterusnya burung-burung yang punya paruh dan pupu untuk berburu maka haram dikonsumsi tapi kalau burung-burung lain atau ayam ayam punya paruh ayam punya kuku buat buru-buru tidak ayam punya kuku buat buru-buru tidak tapi dia gali-gali tanah terus makan kacing berburu bukan bukan itu maksudnya kalau itu cari makan namanya media kalau ini memang dia untuk membunuh elang dengan kukunya dia bisa mencengkeram dan membawa hewan yang lebih besar dari dirinya terkadang dan elang itu sendiri sangat besar kadang-kadang sebesar kambing jadi dia bisa membunuh dengan itu paruhnya pun demikian dan proses pertumbuhan elang itu nanti silahkan baca ya di google juga banyak proses pertumbuhan hewan elang ini motivasi buat kita elang itu bersusah payah untuk sempurna diantaranya dia harus merasakan kesakitan paruhnya itu lalu dia tumbuh-tumbuhkan ke batu lalu paruhnya nanti akan apa akan lepas sendiri tumbuh paruh baru yang lebih kencang lebih kuat berburu memang Allah sudah menciptakan elang dan desain penciptaan elang-elang itu sendiri untuk membunuh Allah haramkan dan Rasulnya haramkan burung ini karena dia buas dan apa menggunakan paruh dan kukunya untuk berburu ada pun yang lainnya maka tidak ayam atau burung darah burung merpati burung apa lagi yang hal-hal ya peo ya tak berat dimakan aja ya atau apapun baik yang kelima hewan yang menjijikan menjijikan menurut siapa ini bukan menurut sembarangan orang kalau dikembalikan ke masing-masing orang kan beda-beda ada yang menurut kita menjijikan menurut dia tidak menjijikan disini menurut para ulama di suatu daerah ya termasuk diantaranya adalah bentuk-bentuk hewan menjijikan adalah hewan-hewan dari jenis serangga yang tidak punya aliran darah selain belalang karena serangga yang tidak punya aliran darah yang halal cuma belalang selain belalang haram ya ulat caci keong bukan tutut bukan bekicot kalau bekicot tinggal di air dia kalal ini keong kelomang kita tahu ya kelomang kemudian apa lagi nih yang menjijikan-menjijikan pencoran kemudian juga kecowa semua hewan-hewan itu baik maka ketika di Indonesia bagian timur sana misalnya ada ulat-ulat sagu yang yang apa yang mengandung banyak protein yang apa biasa dikonsumsi sama masyarakat ini menjijikan tidak halal dikonsumsi kalau masalah mau mencari kesehatan hewan-hewan lain yang menyehatkan juga banyak atau kalau benar-benar ingin sehat kan gak mesti dengan ulat tetapi ulat mengandung banyak manfaat menyembuhkan segala macam penyakit apakah hanya ulat tidak banyak sebenarnya dan faktanya ya ketika dimakan gak langsung sehat juga kan butuh proses itu dia baik itulah dia lima hewan yang haram dikonsumsi dan tidak ada hewan yang haram dikonsumsi dengan ciri-ciri dua alam karena ciri-ciri ini bersifat sangat umum sekali wajib diperincikan lagi na'am baik jelas sampai sini ya pembahasan kita masalah kaedah dalam memahami air kita kembali kepada pembahasan inti kita kembali ke hadis Rasulullah s.a.w. tadi kata Nabi s.a.w. air laut itu apa suci airnya dan awal bangkainya maka air laut rasanya asin ada yang sangat asin ada sungai yang tawar dan seterusnya itu semua suci digunakan untuk wudu mandi wajib dan memandikan jenazah dibolehkan ya dan juga Nabi s.a.w. bersabda tentang sumur budu'ah Rasulullah s.a.w. bersabda tentang sumur budu'ah jadi di zaman Nabi s.a.w. jaman sekalian ada sebuah sumur namanya sumur budu'ah sumur budu'ah ini adalah sumur budu'ah adalah sumur yang terletak di tempat aliran-aliran limbah rumah tangga letaknya agak rendah berarti dia di jazir Arab di padang pasir sumurnya besar airnya jernih dan hidup ada mata akhirnya posisinya agak rendah sehingga limbah-limbah rumah tangga suka mengalir ke sana limbah-limbah rumah tangga termasuk apa? qodhurot kotoran-kotoran seperti apa? lohumel kel daging-daging anjing kemudian darah menstruasi ya mungkin bekas nyuci warga bekas darah menstruasi ngalir ke sumur itu tapi kotoran-kotoran tadi limbah-limbah tadi sama sekali tidak membuat sumur itu berubah unsurnya rasanya tidak berubah warna tidak berubah bau tidak berubah apa kata Rasulullah s.a.w. tentang sumur budu'ah innal ma'atahurun layunajisuhu syai'un air sumur itu suci tidak bisa dinajiskan oleh apapun ya disini membuktikan bahwa air bumi hukum asalnya suci dan mensucikan sampai ada indikasi-indikasi yang menyebabkan air itu berubah hukum dasarnya kita gak perlu khawatir dia suci sudah ada sumur yang rasanya agak payau ada sumur yang rasanya jernih sekali enak ada mungkin air yang rasanya macam-macam ada sumur yang agak keruh ada sumur yang sangat benih macam-macam dengan selama itu merupakan warna-warna asli mereka maka dia suci dan mensucikan gak masalah baik jelas apakah ada pertanyaan seputar kaedah air yang pertama silahkan baik air kolam renang suci saja atau suci dan mensucikan air kolam renang nanti ini pada kaedah memahami air yang kedua sebenarnya air kolam renang ini apakah memang aslinya berwarna seperti itu atau dia merupakan hasil dari pencampuran kaporit kalau pakai kaporit atau tawas kadang-kadang masih ada rasanya rasa kaporitnya disini kurang-kurangnya air kolam renang itu kalau memang ternyata sudah yang tadinya bening gara-gara banyak yang berenang jadi agak keruh maka dia suci tapi tidak bisa mensucikan berarti kalau mau mandi wajib jangan disitu mandi wajib itu kan rukun cuma dua gampang sekali niat yang kedua basahkan seluruh tubuh dengan air sudah itu saja caranya perinciannya dari nabi ada cuma sudah tapi asalnya yang namanya mandi wajib cuma pertama rukun niat yang kedua alirkan air seluruh tubuh kita nyemplung ke kolam renang niatnya mandi wajib sah sudah bisa langsung sholat setelah itu nah kolam renangnya tapi berubah warna gara-gara banyak yang berenang disana karena dalam hal ini lebih baik cari air yang lain tapi dia suci tidak masalah tetapi kan katanya kalau yang berenang ada yang buang air kecil disana dan seterusnya najis yang muncul dari orang-orang yang berenang di kolam renang itu merubah kolam renang tidak tidak merubah kecil sekali najisnya tidak merubah unsur kolam renang karena kolam renang volume-nya banyak lebih dari dua kulah disusulannya dan najisnya pun tidak seberapa sehingga air kolam renang tersebut tetap suci ya tidak jadi bisa najis dengan apa namanya kencing orang-orang yang berenang disana sama seperti air laut air laut dikencingi oleh setu juta orang sucih ma'ah maka tidak akan merubah unsur laut dua per tiga bumi ini laut ya tidak bisa merubah unsur laut baik warna rasa maupun baunya tapi kok asin sudah dari asalnya Allah ciptakan sudah asin jelas ya yang lain sedangkan lagi saya bertanya obat ya sedangkan ya larutan apa larutan obat saya taunya obat tipes daripun dari cacing termasuk menjijikan yang haram dikonsumsi kalau ternyata tidak ada obat kecuali itu ini darurat sifatnya tapi darurat itu kan sifatnya sementara sekarang boleh tapi nanti cari yang lebih halal dalam hal ini obat tipes sendiri ternyata bukan cuma cacing saja tapi yang lain juga ada dan faktanya terkadang memang hal ini disumberkan dari ya sifatnya penelitian eksperimen ya istikro istilahnya eksperimen saja yang mana eksperimen itu kan makin yakin ketika ada banyak presentasi keberhasilan lebih besar dan memang kita akui itu para dokter mengakui namun lebih utama tetap perkara dunia di bawah koridor syariat bukan perkara syariat di bawah koridor dunia tidak itu terbalik ketika ada perkara dunia sehalal apapun tetap di bawah peraturan syariat ternyata ketika kita mengikuti pendapat yang mengatakan cacing itu haram kecuali cacing laut ada cacing laut bentuknya panjang pipih gitu gepeng ada cacing laut panjang sekali itu halal gak masalah yang diharamkan sebagian ulama mengatakan ular-ular lautnya terkadang ular laut lebih berbisa lebih parah bisa daripada ular-ular di darat cacing darat gitu ya ketika dia diharamkan maka dijadikan bahan obat pun tetap diharamkan kecuali dalam kondisi darurat seperti daging biawak katanya obat untuk apalah misalkan biawak ini diharamkan yang halal biawak padang pasir namanya dob dobun ini namanya biawak padang pasir hewannya jinak makan tumbuhan dan Rasulullah merekomendasikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentakrir menyetujui akan kehalalan dob biawak padang pasir tapi biawak Indonesia buas dan dia ya dia buas dia bertaring dan selanjutnya dia diharamkan tapi untuk obat ya memang semua hewan ada manfaat-manfaat kaedahnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadawaw wala tatadawaw bin haram berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan yang haram juga kata Abdullah ibn Mas'ud Allah tidak pernah mengizinkan pengobatan dari penyakit kalian diambil dari yang haram nah Allah berhasil lagi yang lain silahkan tanya lagi belum reda hujan sudah alhamdulillah sudah agak reda baik ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan saya rasa cukup sementara sampai disini semoga bermanfaat apa-apa yang kita sampaikan dan jangan lupa untuk menyampaikan faedahnya kepada orang-orang yang tidak hadir semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasi memudahkan kita untuk istiqamah di atas jalan yang hak ini jazakumullahu khairan wassalallahu wassalam ala nabiyyina muhammad wa akhiru la'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wabihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mari pagi ke dalam selamat menikmati